Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalakan nama saya Andrian Jilanto Im 08181007 dari Program Studi Pencana Wilayah dari Kota, Institut Teknologi Kalimantan Jadi kami berada di RT35 Kelurahan Elita di Samarinda Isis Kami akan menganalisis tentang perumahan yang berperilman yang ada di Kota Wilayah studi yang saya ambil berada di Blok B RT35 di Kelurahan Perlita Pada koridor ini sudah bercapai 2 unit 5, demankannya koridor yang kaya ambil yang kurang lebih 108 meter. Pada koridor ini memiliki klasifikasi jalannya. Jalannya sendiri hanya memiliki satu kompensitas yang hanya dapat dilintasi oleh pengenjara prode 2 dengan pengenasan cemen dengan bebar 1,5 meter. Terdapat lahan terbuka yang digunakan sebagai area parkir oleh masyarakat yang memiliki kegaraan berodampak. Untuk persampahannya, hanya tersedia satu blok sampah kecil pada salah satu rumah warga Untuk saluran air limbah dan drenasa pada kawasan ini tidak ada pemisahan dan terdapat dua tipe, yaitu tipe tertutup dan terbuka. Akan tetapi saluran drenasa ini tidak saling terhubung dan membentuk sebuah genangan dan sebagian drenasa mengalami sedimentasi yang disebabkan oleh salah satu berasalan dan saluran. Pada koridor ini telah sepuluhnya terhadap listrik yang berasal dari perusahaan listrik yang lain itu terdapat juga seluruh hendara yang mengendak oleh pola pemasangan parah. Dengan fondasi dia menjadi satu dengan penerangan jalan umum untuk penerangan jalan umum dan penerangan tunggal dengan membuat penerangan dikosifikasi dengan sitam aliran konvensional. Untuk sistem keamanan, terdapat pembangunan yang terpadat dan lagi dua yang memiliki kepatiran cukup. Pada koridor ini, untuk garis empat bangunan sangat lapan dan tidak memiliki skaner minyak yang berlaku. Serta terdapat lima bangunan semi permanen dan lima bangunan pulang. Adapun bangunan pada kawasan berlaku di duit, dua bangunan berlutih satu dan satu bangunan berlaku di duit. Terdapat satu rumah kopel, satu rumah deret, serta delapan rumah tunggal. Untuk ubatan air bersih, masyarakat setempat telah terlayani 100% oleh perusahaan daerah airunung atau PDI. Serta terdapat sarana ibadah pada penghujung jalan padat. Sebelumnya berlaku sebagai pengunjang aktivitas peribadatan masyarakat setempat yang beragama Islam. Terima kasih telah menonton!